Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali dengan channel Yanti Rohaini pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai mengenai ketika bayi lahir itu ibu keluarga itu harus bisa mendeteksi bayi apakah bayinya sehat atau tidak apabila bayinya tidak sehat itu satu ada bayinya tidak sehat atau harus dirujuk jadi disini dikelompokkan jadi yang sehat dan yang tidak sehat jadi ada kriterianya jadi disini ada 14 kriteria yang harus ibu ketahui jadi supaya ibu bisa mendeteksi bayi ibu apakah bayi ibu sehat atau tidak jadi satu kriteria saja itu harus kita rujuk ini itu bu jadi kita akan membahas 14 kriteria bayi yang tidak sehat jadi apabila satu kriteria atau lebih itu bayi harus dirujuk jadi ini bermanfaat untuk mengetahui mendeteksi apakah bayi ibu sehat atau tidak tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu like dan komentarnya loncengnya di apa di centang loncengnya supaya video yang selanjutnya bisa ibu mengikuti silakan video kriteria bayi tidak sehat kriteria pertama adalah napas napas itu harus diperiksa oleh bidan, dokter, atau petugas kesehatan napas yang normal pada bayi adalah 40-60 kali per menit itu bayi sehat kalau bayi yang tidak sehat adalah kurang dari 40 40 kali per menit lebih dari 60 kali per menit keadaan kriteria ini yang pertama ini jadi tidak bisa diperiksa oleh oleh ibu bunda bunda sendiri tapi bisa dilihat kalau misalnya bunda merasakan bayinya napasnya terlalu cepat itu bisa kalau terlalu cepat itu bisa napasnya lebih dari 60 atau napasnya agak lambat misalnya lambat itu berarti napasnya kurang dari 40 jadi bunda bisa dilihat apakah bayinya napasnya cepat atau napasnya kurang jadi dilihat bisa dilihat oleh sendiri oleh bunda sendiri yang tidak sehat seperti itu jadi kurang dari 40 kali per menit yang lebihnya lebih dari 60 kali per menit jadi kalau tidak bisa apa tidak bisa memeriksanya jadi kalau misalnya napas atau bayi mengeluh agak tersengal-sengal atau kayaknya nyesek jadi harus dibawa ke dokter atau bidan puskesmas rumah sakit kriteria yang kedua adalah warna kulit warna kulit itu bayi yang sehat itu warnanya merah jambu kalau yang tidak sehat itu kulit itu warnanya pucat atau biru pada tubuh itu berarti yang tidak sehat pucat pucatnya pucat dari bibir atau kulitnya kelihatannya pucat kakinya pada pucat itu berarti bayi yang tidak sehat kriteria ketiga adalah apakah bayi kejang tidak ada berarti sehat ada pada bayi neonatus kejang bukan berarti natural mendelik mata bunga burileng kalau kata sundama ngaburileng ngaburileng itu sama dengan kejang mengedip ngedipkan mata kemudian tangannya remor begini itu kejang atau kakinya membelok itu itu kejang sudah kejang kemudian apa 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 kayak yang kebelakang kejang kejang itu apa badannya melengkung kebelakang kejang kemudian mencucut manyun itu manyun mencucut itu itu sudah termasuk kejang jadi apabila ada satu kriteria harus dirujuk apalagi lebih dari satu sama harus dirujuk satu kriteria harus dirujuk jadi bunda harus tahu satu kriteria harus dirujuk jadi itu tadi kriteria yang ketiga jadi kalau sehat tidak ada kejang kalau bayinya sakit ada kejang jadi macam-macam kejangnya pada bayi macam-macam menangis tiba-tiba secara melengking itu juga kejang termasuk kejang jadi termasuk kejang sama badannya kaku itu sudah dikelompokkan termasuk kejang juga kriteria keempat kriteria keempat adalah aktivitas jadi aktivitas bayi apabila apabila nangis itu biasanya ingin minum atau pipis basah itu pantatnya itu itu namanya bayi sehat bayi yang tidak sehat itu nangis sampai terus-terusan sampai beberapa jam terus biasanya langsung lemes itu bisa meninggal pernah mengalami ada bayi yang nangisnya itu katanya dari asar pas datang ke klinik itu maghrib jadi terus saja nangis tidak berhenti nangis sampai anak es menjerit sampai serak bayinya kemudian dirujuk disuruh ke rumah sakit sesudah di rumah sakit ternyata paginya meninggal jadi kalau misalnya ada bayi yang menangis terus-menerus itu harus cepat dibawa ke dokter dokter anak atau supaya cepat tertangani itu termasuk kriteria kalau misalnya ada satu kriteria itu harus dirujuk kriteria yang kelima adalah menyusu bayi yang sehat adalah bisa menyusu tapi yang tidak sehat itu biasanya bayi misalnya tiga hari bayi kalau diberi susu itu suka membalik dia membalik dia tidak mau disusui itu tanda bahaya tanda harus dirujuk kemudian memuntahkan jadi satu kali minum asi misalnya muntahnya banyak setiap minum asi muntahnya banyak itu bayi yang tidak sehat harus dirujuk kriteria yang ke-6 adalah jadi salah kriteria yang ke-6 adalah hisapan bayinya hisapan bayi yang baik itu bayi menghisap kuat itu yang sehat bayi yang tidak sehat itu hisapan bayinya kurang kuat atau lemah jadi kayaknya hisapannya cuma antel saja apa cuma menempel saja pada puting susu jadi itu berarti berarti ada masalah bisa saja perlekatan perlekatan cara perlekatan menyusui atau mungkin lemahnya itu karena memang dia lagi sakit jadi harus dirujuk bayinya tidak sehat kriteria yang ke-7 adalah mengenai adanya kuning pada bayi kuning pada bayi yang sehat adalah 24 jam sampai dimulai dari 24 jam sampai 72 jam kemudian hilang dalam 2 minggu hasil pemeriksaan bilirubinnya kurang dari 15 gram per dl itu bayi sehat bayi yang tidak sehat adalah bayi yang kuning kuning yang tidak sehat adalah muncul kurang dari 24 jam jadi kurang dari 24 jam berarti setengah hari jadi begitu lahir bayi sudah kuning itu berarti tidak sehat bisa sampai menetap sampai 2 minggu jadi tetap kuning sampai 2 minggu kalau yang sehat itu 2 minggu sudah hilang kuningnya ini menetap sampai 2 minggu kemudian hasil bilirubinnya lebih dari 15 gram 15 miligram per dl itu kuning yang tidak sehat kriteria yang ke delapan adalah BAK buang air kecil bayi yang sehat ada 6 sampai 8 kali sehari kalau yang tidak sehat itu kurang dari 6 kali air seninya pekat kekuning-kuningan kemudian warnanya tidak jernih itu tanda tanda bahwa biasanya bayi itu kekurangan asupan atau masukan air susu jadi air seninya pekat jadi itu harus dirujuk ya bu harus dirujuk harus cepat dibawa ke petugas kesehatan ke dokter atau ke bidan atau ke puskesmas atau ke rumah sakit kriteria yang kesembilan adalah BAK BAK encer tapi berisi yang seperti biasanya kemudian yang tidak sehat yang tidak sehat adalah perubahan konsistensi atau frekuensinya bertambah bayi yang sehat itu BAB adalah 3-4 kali yang tidak sehat adalah lebih dari 5 kali lebih dari 5 kali BAB kemudian apakah encer keencerannya lebih encer apalagi sampai berwarna hijau ada lendir berarti bayinya harus dirujuk kriteria yang kesepuluh adalah mengenai suhu suhu bayi normal adalah 36,5 sampai 36,7,5 37,5 apabila yang tidak tidak apa yang yang sakit itu apabila lebih dari 37,5 dan apabila badannya kita pegang atau kita raba panas seluruh tubuh itu harus cepat dibawa ke petugas kesehatan atau badannya semuanya dingin itu harus dibawa ke petugas seluruh tubuhnya dingin harus dibawa ke petugas kesehatan sama kriteria yang ke sebelas adalah kita harus bisa mendeteksi tali pusat tali pusat yang sehat adalah bersih kemudian tali pusat yang tidak sehat adalah di sekitar tali pusat itu ada kemerah-merahan bernanah atau berbau itu harus cepat dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke bidan jadi harus cepat dirujuk sama ibu kriteria yang ke dua belas adalah mendeteksi mata mata bayi baru lahir itu harusnya jernih jernih dan bersih tapi apabila bayi yang tidak sehat itu bisa kemerah-merahannya menetap jadi merah itu tidak hilang-hilang kemudian bernanah pernah melihat apa pernah ada bernanah itu ada yang nanahnya sedikit ada nanahnya yang banyak dan ada yang lainnya sangat banyak sekali jadi ada yang begitu dibuka mata kelopak mata itu grial jadi mengalir kayak dialirkan itu semuanya nanah penuh semuanya matanya sama nanah itu harus cepat dibawa ke petugas kesehatan kemudian ada kotoran kotorannya kotorannya terlalu banyak kotorannya kalau kotoran terlikit tinggal dibersihkan sama kita tapi kalau kotorannya banyak kotorannya banyak setiap saat kotorannya ada setiap saat kotorannya tidak berhenti itu harus cepat dibawa ke petugas kesehatan itu adalah tanda bayi tidak sehat kriteria yang ke-13 adalah bercak di mulut ada atau tidak ada kalau tidak ada berarti sehat kalau ada bercak putih-putih di mulut apalagi sampai putihnya penuh semuanya walaupun baru sedikit itu juga harus dibujuk ke petugas kesehatan biasanya ibu-ibu itu ada mitos ada mitos katanya kalau misalnya menyuci disatukan dengan bayi dan anak itu biasanya bibirnya suka ada putih-putih padahal itu adalah bayi yang tidak sehat jadi harus tetap harus kita rujuk bunda harus cepat membawa ke petugas kesehatan kriteria yang ke-14 adalah kriteria yang terakhir jadi kriteria yang terakhir ada kita melihat kulitnya kulit bayi dilihat yang sehat itu bersih bersih dari ujung rambut dari rambut sampai ke ujung kaki bersih bayinya tapi kalau misalnya ada kemerah-merahan atau ada bintil berair bintil-bintil tapi berair itu itu berarti kulit bayi itu kurang sehat jadi harus di rujuk atau di paha bukan paha di kemaluan bayi itu misalnya bayi seminggu pas di kemaluan bayinya itu bintik-bintik merah 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 sekalinya di sekeliling harus dibawa ke puskesmas atau ke bidan ke ibu biasanya berobatnya ke siapa nah itu cepat bawa ke petugas kesehatan mungkin dicukupkan sampai di sini kriteria yang harus dideteksi oleh ibu dan keluarga kalau ada satu kriteria harus dirujuk apalagi satu atau lebih satu juga harus dirujuk apalagi lebih dari satu kita harus tetap rujuk mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum subscribe mohon di subscribe dulu bagi yang sudah di subscribe terima kasih subscribe-nya mudah-mudahan bermanfaat ketemu lagi dengan materi yang akan datang terima kasih topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih